Mirsa pada libur panjang Hai Raya Idul Fitri sejumlah objek wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan dari luar Bandung. Sangat satunya wisata hutan pinus dan sedikitnya 3.000 wisatawan mendatangi objek wisata tersebut dengan kenaikan tingkat kunjungan mencapai 50%. Sedikitnya 3.000 wisatawan memadati objek wisata hutan pinus di Lujmaribaya Lembang pada hari libur Idul Fitri. Wisatawan didominasi dari daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terletak di ketinggian 1.312 meter hingga 2.084 meter dari permukaan laut membuat suasana di objek wisata yang berada di Lembang ini sangat sejuk. Para wisatawan sangat antusias bisa mengabadikan momen atau welfi di balon udara raksasa seperti di Kapadosia, Turki yang uniknya dengan latar belakang rimbunnya hutan pinus. Selain itu wisatawan juga bisa berfoto di udara dengan menggunakan sepeda maupun ayunan dan wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam melalui The Lodge Funicular di mana lift yang berada di outdoor ini menampilkan pemandangan indah hutan pinus. Menurut wisatawan, dirinya menghabiskan libur panjang Idul Fitri ini bersama keluarga ingin menikmati wisata di Lembang. Karena kondisi alamnya sejuk dan banyak sekali wahana berfoto atau permainan anak. Terlebih di sini bisa berfoto di balon udara raksasa seperti di luar negeri. Ini baru pertama kali ke sini atau udah berkali-kali? Sementara menurut Fuzi Fouzia Setia mengatakan, kenaikan mencapai 50% dibanding Hari Raya Idul Fitri tahun lalu. Antusias wisatawan sangat tinggi setiap harinya mencapai 3.000 orang. Banyak wahana yang ditawarkan yang menarik wisatawan dengan dominasi dari daerah Jabodetabek dan Jawa menyuguhkan wisata hutan pinus dengan keindahan alamnya. Jadi tingkat kunjungan juga lebih meningkat ya, kurang lebih sampai 50% peningkatannya. Domestik banyak dari Jakarta, tapi dari Jawa juga banyak yang memang mungkin mau lebaran di Bandung. Untuk saat ini The Lodge Maribaya itu ada beberapa tempat baru yang dibuka. Seperti di belakang kita ada The Lodge Kunikular, itu lift luar ruangan. Dengan meroboh kocek sebesar Rp75.000 hingga Rp120.000 dengan paket lengkap wisata termasuk voucher makan dan voucher wahana diperkirakan kepadatan terus terjadi hingga libur lebaran usai.